Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, tim Gugus Tugas COVID-19 di Kota Bajabaru akan merilis data sebaran COVID-19 di Kota Bajabaru. Yang pertama, Kecamatan Liang Anggang, ODP tidak ada, PDP ada dua orang, yang terkopimasi positif ada delapan orang. Dari Kecamatan Landasan Ulin, ODP ada 24 orang, PDP tidak ada, yang dirawat yang terkopimasi positif ada 42 orang. Kecamatan Banjir Baru Utara, ODP tidak ada, PDP tidak ada, yang terkopimasi positif ada 13 orang. Keempat, Banjir Baru Selatan, ODP ada 4 orang, PDP ada 1 orang, yang terkopimasi positif ada 17 orang. Kelima, Kecamatan Cepaka, ODP tidak ada, PDP tidak ada, yang terkopimasi positif ada 1 orang. Kemudian data dari luar wilayah atau transito ada, terkopimasi positif ada 2 orang. Jadi berdasarkan data yang ada pada kami, pada hari ini sampai jam 16.00, jumlah yang terkopimasi positif di Kota Bajabaru ada penambahan sebanyak 10 orang. Jadi totalnya adalah sebanyak 127 orang yang terkopimasi positif. Dengan rejian, yang masih dalam perawatan ada sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah dinyatakan sembuh ada sebanyak 34 orang. Yang meninggal dunia ada 6 orang, yang dropout ada 4 orang. Ada pun data-data penambahan yang terkopimasi positif ada 10 orang tersebut adalah dengan rejian sebagai berikut. Satu, dengan kode BGB 118, seorang perempuan usia 52 tahun dari Landasan Ulin Barat. Kedua, dengan kode BGB 119, seorang laki-laki usia 44 tahun dari Loktabat Selatan. Ketiga, dengan kode BGB 120, seorang laki-laki dengan usia 29 tahun dari Kelurahan Loktabat Selatan. Keempat, dengan kode BGB 121, seorang perempuan usia 40 tahun, kami ulangi, usia 60 tahun dari Kelurahan Loktabat Selatan. Kelima, dengan kode BGB 122, seorang perempuan dengan usia 50 tahun dari Loktabat Utara. Keenam, dengan kode BGB 123, seorang perempuan usia 62 tahun dari Loktabat Utara. Ketujuh, dengan kode BGB 124, seorang perempuan usia 27 tahun dari Sungai Ulin. Kedelapan, dengan kode BGB 125, seorang perempuan usia 25 tahun dari Kelurahan Sungai Besar. Kesembilan, dengan kode BGB 126, seorang perempuan usia 56 tahun dari Loktabat Selatan. Kesepuluh, dengan kode BGB 127, seorang laki-laki usia 40 tahun dari Loktabat Utara. Itulah data 10 orang yang terkopimasi positif pada hari ini. Nah, dari region 10 orang yang terkopimasi positif itu, itu adalah hasil dari tracking atau tracing dari kawan-kawan surveillance di Puskesmas Wilayah Banyabaru terhadap mereka-mereka yang kontak erat dengan yang terkopimasi positif sebelumnya. Kemudian juga ada yang karena pelaku perjalanan, karena pekerjaan yang bersangkutan juga di luar daerah, sehingga karena bolak-balik, sehingga terpapar juga kasus ini. Nah, jadi dari gambaran ini terlihat bahwa penularan COVID-19 ini masih cukup kuat, apalagi mobilitas masyarakat masih banyak yang keluar, apalagi keluar dari wilayah Banyabaru, dari daerah-daerah yang mungkin paparannya masih cukup luas di sana. Nah, jadi kami dalam kesempatan ini selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berupaya selalu bisa tinggal di tempat, kecuali ada hal-hal yang penting baru bisa keluar. Kemudian selalu menjalankan protokol-protokol yang ada, yang sudah sering-sangat sering disampaikan, yaitu dengan memakai masker, selalu mencuci tangan, apalagi pada waktu mau makan, dan menghindari juga tangan kita sebelum dicuci itu menyentuh bagian-bagian mata, hidung, dan mulut. Nah, kemudian juga yang lainnya adalah selalu menjaga jarak, minimal 1-2 meter, jadi dalam berinteraksi kita ada jarak dengan orang lain. Tiga kunci protokol ini sudah terbukti bisa mengurangi penularan. Jadi hendaknya masyarakat disiplin menjalankan protokol-protokol tersebut. Kita harus menjaga diri kita, kita juga harus menjaga keluarga kita, serta kita juga harus menjaga lingkungan kita, apakah itu lingkungan pekerjaan atau lingkungan pekerjaan kita. Kita harus menyayangi orang-orang keluarga kita yang ada di rumah. Kita-kita yang telah melakukan aktivitas keluar, hendaknya sebelum masuk di rumah, selalu membersihkan diri dulu sebelum berinteraksi dengan orang-orang di rumah. Mungkin saja kita-kita semua bisa membawa virus COVID-19 ini ke dalam rumah kita. Mungkin saja kita menjadi perantara karena kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar. Sehingga kasihan kalau keluarga kita yang ada di rumah terpapar oleh diri kita. Untuk itu kita marilah kita sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang sudah terkopi masih positif atau dalam status isolasi mendiri, tolong dibantu mereka, tolong dijagakan mereka. Kita peduli kepada mereka sehingga mereka bisa mengisolasi diri sebaik-baiknya di rumah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan yang lebih penting lagi kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu memohon supaya dapat diberikan, selalu diberikan pelindungan, kekuatan, dan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dan kita juga berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Mudah-mudahan segala upaya kita dan dikuatkan dengan doa-doa kita itu bisa berjalan dengan baik. Kita bersama bisa untuk melawan COVID-19 ini. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.